Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, jika bentuk perpangkatannya adalah sebagai berikut, maka yang menjadi nilai M adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan beberapa sifat dari perpangkatan. Selain itu, kita juga perlu ingat jika kita punya A pangkat B sama dengan A pangkat N, dengan bilangan pokok di kedua ruasnya sama yaitu A dengan nilai A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku nilai pangkat di ruas kiri yaitu P sama dengan nilai pangkat di ruas kanan, yaitu N. Selanjutnya, kita lihat bentuk perpangkatan yang ada pada soal. Mula-mula kita perhatikan pada, 1 per 5 dipangkatkan M. Pada pecahan 1 per 5, kita akan ubah agar menjadi pecahan dengan berpenyebut 10. Bagian penyebut yaitu 5, agar menjadi 10 maka harus kita kalikan dengan 2, sehingga pada bagian pemilang yaitu 1, juga harus kita kalikan dengan 2, di mana 1 kali 2 hasilnya 2, dan 5 kali 2 hasilnya 10. Sehingga, pecahan 1 per 5 di sini, kita ubah bentuknya menjadi 2 per 10, lalu kita pangkatkan lagi dengan M. Selanjutnya, kita perhatikan pada, 1 per 4 dipangkatkan dengan 18. 4 di sini, sebenarnya per pangkat 1. Kita akan gunakan sifat yang keempat. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat negatif, sehingga bentuknya tidak lagi pecahan. Kita boleh, 4 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan 18. Lalu, untuk ruas kanan, juga kita terapkan sifat yang keempat, di mana 2 di sini, sebenarnya per pangkat 1. Sehingga, jika kita ubah ke dalam bentuk pangkat negatif, kita boleh, 2 pangkat min 1, kali 10 pangkat min 35. Selanjutnya, kita perhatikan pada, 2 per 10 dipangkatkan M. 10 di sini, sebenarnya per pangkat 1. Sehingga, jika kita terapkan sifat yang keempat, kita boleh, 2 dikali 10 pangkat min 1, dipangkatkan lagi dengan M. Lalu, pada 4 pangkat min 1, dipangkatkan lagi dengan 18, kita akan terapkan sifat yang ketiga, sehingga pada pangkat kita kalikan, di mana min 1, dikali 18, dipoleh hasilnya min 18. Kita dapatkan 4 dengan pangkatnya min 18. Dan untuk luas kanan, kita tulis kembali. Lalu, kita perhatikan pada, 2 dikali 10 pangkat min 1, dipangkatkan lagi dengan M. Kita akan menerapkan sifat yang kedua dan yang ketiga, sehingga kita boleh, 2 pangkat M, dikali 10 pangkat min M. Lalu, kita perhatikan pada 4 pangkat min 18, di mana 4 merupakan hasil dari 2 pangkat 2, sehingga 4 pangkat min 18 dapat pula kita ubah menjadi 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan min 18. Dan untuk luas kanan, kita tulis kembali. Lalu, kita perhatikan pada 2 pangkat M, dikali 10 pangkat min M, yang kita tulis kembali. Lalu, pada 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan min 18, kita dapatkan sifat yang ketiga, sehingga pada pangkat kita kalikan, di mana 2 dikali min 18, dipoleh hasilnya min 36. Kita dapatkan 2 pangkat min 36, dan luas kanan, kita tulis kembali. Selanjutnya, untuk luas kiri, kita akan menerapkan sifat yang pertama, pada 2 pangkat M, dengan 2 pangkat min 36. Kenapa? Karena bilangan pokok yang dimiliki keduanya sama, yaitu 2 dengan operasi penghubungnya, berkalian, sehingga pada pangkat dapat kita jumlahkan. Kita boleh 2 pangkat M, ditambah dengan min 36. Lalu, untuk 10 pangkat min M, kita tuliskan kembali, begitu pun juga dengan luas kanannya, yaitu 2 pangkat min 1 x 10 pangkat min 35, yang kita tulis kembali. Kita sederhanakan, kita boleh untuk luas kiri, kita dapatkan 2 pangkat M, dikurangi 36, dikali 10 pangkat min M, sama dengan ruas kanan, yang kita tulis kembali. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari M-nya. Mula-mula kita perhatikan, untuk yang bilangan pokoknya 2. Dalam hal ini adalah 2 pangkat M kurangi 36, dan 2 pangkat min 1. Oleh karena, bilangan pokok yang dimiliki keduanya sama, yaitu 2 dengan 2 di sini, lebih besar dari 0 dan 2 tidak sama dengan 1, maka kita dapatkan nilai pangkat di ruas kiri, yaitu M kurangi 36, sama dengan nilai pangkat di ruas kanan. Dalam hal ini adalah min 1, karena yang kita cari adalah nilai M, maka min 36 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Karena kita pindah ruas kanan, maka menjadi 36, lalu kita kurangkan dengan 1, kita dapatkan M-nya sama dengan 35. Untuk semakin meyakinkan, maka kita akan gunakan, untuk yang bilangan pokoknya 10, yang dimiliki oleh 10 pangkat min M, dan 10 pangkat min 35. Karena bilangan pokok yang dimiliki keduanya sama, yaitu 10 dengan 10 lebih besar dari 0, dan 10 tidak sama dengan 1, maka kita boleh nilai pangkat di ruas kiri, yaitu min M, sama dengan nilai pangkat di ruas kanan, yaitu min 35. Lalu tandamin di kedua ruas dapat kita cabut, kita dapatkan M-nya sama dengan 35, sehingga dari sini dapat kita simulkan nilai M tersebut adalah 35. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.